Intro Hah? Emas di Maluku? Oh my god, ini tuh lagi viral banget ya teman-teman By the way, sebelum kita bahas nih ya Penjelasan beberapa ahli tentang fenomena emas yang ada di Maluku Di desa Tamilong, Maluku Tengah sana Jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen Dan share ya kalau kalian anggap berita ini itu sangat penting Well, kita bicara lagi tentang emas di Maluku Ini tuh lagi viral-viral banget dan saya juga sempat kaget Setelah melihat berita ini yang lagi viral di media sosial Yaitu penemuan emas atau mereka tuh lagi Apa namanya, nyari emas itu di pesisir pantai Biasanya kan emas itu kan kalau kita tahu ya Mereka dulang itu kan di pegunungan ya kan Tapi kali ini tuh di pesisir pantai Nah penasaran juga kan sebenarnya apa sih ini Saya kemarin tuh sempat-sempat kaget dan takut juga ya Karena memang di Maluku ini syarat akan fenomena alam yang suka aneh-aneh Gempa apa segala macam Jadi sempat berpikir yang aneh-aneh juga Tapi ya kita dengar langsung ya penjelasan Yang nanti saya sampaikan ya lewat video berikut ini Penjelasan beberapa ahli ya Geologi maupun yang lain-lainnya ya Terkait tentang fenomena emas di Maluku atau di Tamilau Well, kita simak yang berikut ini Dilansir dari Kompas.com Ahli Geologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Ambon Dr. Jain Tuwakia Angkat bicara soal fenomena munculnya emas di pesisir pantai desa Tamilauk Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang menghebohkan warga Menurut Jain, fenomena itu mungkin saja terjadi Itu dimungkinkan kalau ada sumbernya di atas hulu Jadi, kalau misalnya di gunung ada emas Kemungkinan terkikis dan terbawa air ke bagian bawah Kalau tidak ada sumbernya, pasti tidak ada Ungkap Jain kepada Kompas Jain menjelaskan secara umum Emas berada di bawah bebatuan yang lebih keras Seperti bebatuan kuarsa atau malihan dan wilayah pegunungan Mineral emas yang berada di debatuan keras itu, kata Jain Terbentuk dari endapan primer Namun, warga desa Tamilauk menemukan emas dalam bentuk butiran yang lebih kecil di pesisir pantai Jain yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pengurus daerah Maluku ini mengaku Penemuan emas dalam bentuk butiran yang lebih kecil di pesisir pantai desa Tamilauk itu terjadi karena adanya endapan placer Jadi, di air ini hulunya intinya ada pengikisan lalu terbawa dan terendap di kali dan sebagainya Jadi, kalau muara sungai sampai ke pantai, maka akan sampai di pantai juga Itu namanya tipe placer Jadi, pembentukan secara sekunder dia berhubungan dengan endapan pasir di kali dan pantai Jelasnya, endapan primer berbentuk butiran emas dalam bebatuan Endapan ini umumnya ditemukan di dalam batu kuarsa atau berupa mineral yang terbentuk akibat adanya proses magmatisme Namun, ada juga endapan primer yang berbentuk dari proses metasomatisme Serta adanya aktivitas hidrotermal dari dasar bumi Hasil dari endapan primer ini yang biasa disebut sebagai emas logam Sedangkan, endapan placer atau lebih dikenal cebakan sekunder terdapat di antara pelapukan bebatuan yang mengandung emas Akibat adanya oksidasi serta pengaruh sirkulasi air dalam endapan primer Umumnya, hasil dari endapan placer berupa emas alufial Yang berbentuk biji berukuran sedikit lebih besar dari emas logam umumnya Dan bertekstur kasar Menurut Jain, penemuan butiran-butiran emas di pesisir pantai desa tamilau itu mengindikasikan adanya endapan placer yang terbentuk secara sekunder Biasanya, penemuan emas di sungai atau pantai itu terjadi karena ada pengikisan di sumber endapan primer yang berada di dataran yang lebih tinggi Memang kayak begini dia Seperti butiran-butiran, dia di endapan-endapan pasir di sungai pantai dan di kaki bukit Jadi, kalau endapan yang ini dia umumnya terbawa oleh air Biasanya, kalau kita dapat di sini pesisir pantai Biasanya kita mengindikasi atau mencurigai di atas pasti ada sumbernya Sumber secara primer, contoh Kayak kita dapat batu di kali itu dihanyut dari gunung Contohnya seperti itu, paparnya Jain menambahkan Dari peta geologi, wilayah pegunungan di sekitar desa itu memiliki jenis bebatuan malihan yang berpotensi mengandung mineral emas Kalau saya lihat dari peta geologi di sini, semua batuan malihan arah gunung ke atas Batuan malihan atau metamor yang dimana pada batuan terbentuk tipe emas orogenik Itu secara primer, lalu air kikis dia, lalu hanyut ke bawah ke sungai hingga ke pantai Ungkap Jain Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku Faujan Khatib Mengaku baru mendengar informasi keberadaan emas itu dari sekretaris daerah Ia telah melihat Pak, katanya informasi pada pendimuan pertama Pak Sejak awal Pak pendimuan pertama, Pak Dulang atau gimana Pak? Pada hari Jumat ya Jam 9 Jam 9 ini Bapak Dulang di sini sendiri? Sejak pertama bukan emas, tapi tembaga lah Pas pengecekan kedua baru tahunnya emas Sudah berapa lama Bapak Dulang di sini Pak? Baru 3 hari Sudah dapat berapa banyak Pak? Dari 3 hari? 2 gram lebih 2 gram lebih ya Informasi bahwa ada pemerintah yang mau ambil alih Apa harapan Bapak sebagai masyarakat? Ini kan tambang rakyat Ini kan harapan rakyat punya hidup Ini untuk masyarakat punya hidup ya Untuk menyambung hidup masyarakat ya Apa yang diharapkan kepada pemerintah Pak Apabila ini Pak? Tidak tahu kalau pemerintah mau ambil alih untuk tambang untuk pemerintah terhadap itu Ini kan posisinya di pantai Selain dari di jauh sana Itu posisi induk ini kan mas-mas lepas Kalau mas posisi induk itu Ini kan mas lepas aja Ya harapan Bapak ya kepada pemerintah tidak boleh lah Ini buat menyambung hidup ya Untuk masyarakat Oke Pak Wakil Bupati Maluku Tengah Merlatul Leleuri Telah memerintahkan dinas terkait Mendatangi desa Pamilou Untuk memastikan keberadaan emas di lokasi itu Saya tadi sudah suruh Pak Sekda dan Pak Kadis lingkungan hidup ke sana Untuk memastikan kebenarannya Kata Leleuri via telepon seluler Ia mengaku baru mengetahui kemunculan emas itu Setelah melihat video yang viral di media sosial Menurutnya Pemkap Maluku Tengah Akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku Terkait hal itu Pasti koordinasi akan segera kita lakukan dengan ESDM provinsi Ujarnya Well teman-teman Demikian sekilas info penjelasan dari Beberapa badan geologi Yang ada di Ambon Terkait dengan fenomena Emas yang ada di Maluku Tengah Atau di desa Pamilou Kecamatan Amahai Well Itu tadi sedikit mungkin sudah bisa menjawab Rasa penasaran dari teman-teman Yang masih banyak bertanya terkait Fenomena tersebut Semoga bermanfaat Ikuti terus channel saya Dan dapatkan berita-berita dan tips-tips terbaru Di channel ini Nah teman-teman itu dia tadi Sekilas berita yang saya dapatkan dari Kompas.com Ya yang dilansir oleh Kompas Itu tadi pendapat beberapa ahli Terkait dengan fenomena emas Yang ada di Maluku Tengah Khususnya di desa Pamilou Kecamatan Amahai Well teman-teman Semoga juga Menghilangkan sedikit rasa penasaran Teman-teman terkait dengan Fenomena berita ini Saya sendiri juga belum langsung ke TKP Belum langsung ke lokasi Tapi saya juga penasaran Ya mungkin nanti sometime saya kesana Sekalian ambil video Apakah Benar-benar itu ada Dan memang benar-benar sesuai dengan Berita yang dilansir oleh beberapa media yang Lagi viral Oke teman-teman Semoga ini bermanfaat Dan menjawab sedikit rasa penasaran teman-teman sekalian Thank you so much Jangan lupa dukung saya dengan subscribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh